Hai kawan laut, saat ini saya sedang berada di galangan kapal PT. Palindomerin yang ada di Batam dan di belakang saya sudah ada kapal negara Edam yang sedang melaksanakan perawatan doking. Nah teman-teman, KN Edam ini merupakan milik Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dibangun tahun 2017 dan secara resmi diserah terimakan kepada kantor distrik navigasi kelas 1 Tanjung Priuk di bulan Januari tahun 2018. Nah teman-teman, penasaran kan? Mau lihat sudah sejauh mana sih perawatan doking KN Edam ini? Kebetulan di belakang saya sudah ada Bapak Insinyur M. Thohir MSI selaku Kepala Distrik Navigasi kelas 1 Tanjung Priuk. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Ikutin terus! Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Baik, selamat siang Mbak Gina. Mohon izin Pak, mau nanya-nanya ya Pak ya? Iya, silahkan, silahkan. Pak, KN Edam ini sebenarnya fungsinya apa sih Pak? KN Edam ini berfungsi sebagai kapal penunjang untuk operasional perawatan sarana bantu navigasi pelayaran. Di mana, karena bantu navigasi pelayaran ini harus dipelihara, dirawat, dan petugas penara suarnya juga harus kita berikan suplai logistik. Yang setiap tiga bulan kita memberikan aplausing melalui kapal KN Edam ini. Berarti secara garis besar kapal ini mendukung operasional dari perawatan sarana bantu navigasi pelayaran yang ada di wilayah kerja di sering navigasi kelas 1 Tanjung Priuk ya Pak? Betul. Lalu Pak, Indonesia kan sedang mengalami pandemi COVID-19 dan juga negara-negara lainnya. Apakah dengan adanya pandemi itu mempengaruhi operasional KN Edam Pak? Sejak pandemi bulan Februari ya, KN Edam tetap beroperasi untuk menunjang kegiatan logistik tadi. Dalam pengoperasiannya tentu kita melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan Pak? Bagi semua kru yang ada di KN Edam. Jadi tetap mereka melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dalam setiap kegiatan, mulai kegiatan dari KN Edam ini, kita melakukan rapid test terhadap semua kru. Jadi kalau didapatkan ada kru yang kondisinya reaktif, akhirnya kita mengganti kru tersebut ya. Dari penggantinya dari kru kapal yang lain. Selama ini yang kita lakukan itu, jadi setiap mereka mau berlayar, dilakukan di protokol kesehatan. Dan selama pengoperasian ini juga betul. Ya Alhamdulillah sampai sekarang, sampai akhir tahun, sudah beberapa kali kegiatan operasional berjalan lancar dengan baik. Dan tidak ada kendala terkait dengan kesehatan. Nah jadi gitu teman-teman, jadi KN Edam ini meskipun di masa pandemi COVID-19, tetap melaksanakan operasional secara aktif. Kalau gitu terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya. Iya makasih, makasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Pak. Nah teman-teman, untuk tahu tentang hal-hal teknis lainnya, di belakang sudah ada anak koda kapal nih. Kita tanya-tanya yuk. Selamat siang, Keb. Selamat siang. Keb. Siap. Keb, izin nanya-nanya ya Keb ya. Iya lah kan, siap. Keb, mau nanya nih, KN Edam ini kan lagi docking dan perawatan ya Keb ya. Betul, betul. Sudah berapa persen sih Keb? Dalam, di atas dock ini. Iya. Oke kalau dalam dock dock sekarang ini sudah dua minggu lebih, itu kita sekitar 55%. Terus ini apa aja nih Keb yang lagi diperbaiki saat ini sekarang? Kalau ini ada pemasangan mencek kayu, kemudian palka yang harus dibenahin karena yang kita di dalam layaran itu selalu air masuk ke palka, namun itu sekarang diantasipasi, diperbenahin untuk pelindung untuk sekarang ini. Ada berapa sih Keb jumlah awak kapal yang ada di kapal ini? Oke, semua anggota kita kalau ada edam, ada 23 anggota sekarang ini, terdiri kami, saya bagi nakoda, selama ini membawa kapal ini sampai sekarang, kebetulan ada di belode ini, anggota kita sudah dipulangkan, karena dock dipulangkan, semuanya tergantung di sini tinggal 5 orang termasuk saya. Sekaligus untuk menjaga protokol, mengikuti protokol kesehatan yang ada ya Keb ya? Siap, selalu kita antisipasi menjalankan tugas, selalu menjaga protokol yang ada. Lalu Keb, selama berlayar ini nih Keb, tantangannya apa aja sih Keb? Sangat banyak sekali ada di lokasi kita untuk menjalankan tugas ini. Satu, kita terdiri cuaca, cuaca itu yang tidak memungkinkan saat kita di area pekerjaan seperti pemasangan Kelsu, Ramsu, dan Aplosing, Merdusuar, yang ada di lokasi itu selalu ada kendala cuaca, faktor itu utama. Kemudian dengan keduanya itu mengandung pasang surut, yang harus menunggu kondisi pasang dan surutnya, kita tidak memaksakan untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di area perabuan itu sekali, Pak. Lalu untuk pendistribusian logistiknya, kemedan pencapaian menara suarnya itu gimana Keb? Ya, itulah tadi yang saya sampaikan. Pertama kita untuk pasang surut itu memengaruhi. Seperti kita di Pulau Bangka itu pasang surut di Pulau Basar. Kalau itu tidak bisa pasang, kita sampai tunggu malam hari, sampai jam setengah tiga pagi, kita tunggu sampai pagi. Nah, itu kendalanya pasang surut yang harus mengambergasi DBM kita ke lokasi, Pak. Jadi, kita tunggu pasang surut itu sangat mempengaruhi untuk di lapangan, gitu. Jadi, seperti itu kira-kira untuk AKN Ejam selama ini. Berarti memang perlu tim yang solid ya, KBR? Sangat, sangat solid. Karena mereka di Ejam ini sudah mental-mental. Di anggota kami sudah siap untuk aplikasi pekerjaan yang seperti. Jadi, orang bilang kita ini tengah malam bekerja. Luar biasa. Luar biasa. Itu avisiasinya yang tidak kita, untuk anggota kami memang sudah solid untuk dalbang pekerjaan. Itu hal yang lumrah dan biasa menurut kami di atas kapal, begitu, Pak. Lalu, berarti ini sudah lama tidak ketemu keluarga, ya? Ya, sangat sudah lama. Sudah rindu, ya, KBR? Sudah rindu. Namanya, sudah keluarga tinggal jauh. Anggota kami dan anak-anak-anak dikit, utamanya kita tinggal sangat, ya, prehatinlah untuk. Itu menurut kita biasa. Karena kita tugas, mereka dari awalnya kita sudah tugas kita yang penting kita membenat berat untuk tugas kami. Saya tetap jalankan dengan eksis dan ikhlas. Oke, Kak. Kita boleh keliling-keliling ya, Keb? Oh, silakan, silakan. Ditemenin sama Keb ya? Boleh, boleh. Silakan saya temenin untuk anggota ke-anak. Silakan untuk keliling ke Ejam sekarang ini. Oke, makasih, Keb. Siap, siap. Ini sekitar perkiraan 40 hari, 45 hari untuk pekerjaan ini, Mbak. Karena ini masih banyak yang akan dikerjakan lagi untuk tambahan-tambahan yang masih kita bernahir lagi, Mbak. Ya, ini pekerjaan penggantian menjek ini. Ini sangat perlu, Mbak. Menjek ini untuk anggota kita yang kerja di atas menjek ini selalu dikerjakan. Karena apa, papan yang kita pakai ini sudah 2-3 tahun sudah mengalami pengerobosan. Makanya ini kita pakai pegati baru, Mbak, ini. Untuk antisipasi pekerjaan kita di atas dek. Mau membuang bui, maupun aploseng. Jadi ini ruang kerja, Mbak, di atas kapal ini. Biasanya perawatan SDNP yang dilaksanakan memang apa saja, Keb? Ya, sekarang ini untuk rangsom, membawa lampu, terus anggotanya, penggantian anggota. Plus dengan bekal pemakanan selama mereka di perambuan, Mbak, di jaga petusuar begitu. Nah, ini untuk mengatasi supaya tidak bocor di masuk kepalkan, Mbak, ini. Oke deh, Keb. Kalau gitu, terima kasih banyak. Saya sudah diizinkan untuk keliling-keliling kapal ini dan juga nanya-nanya. Siap. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya, Keb? Siap. Selalu kita jaga kesehatan dan kita sangat apesiasi untuk menjaga suasana yang seperti ini. Dan kami selalu menjaga kesehatan yang di atas kapal. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Tun Lut. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Teman-teman, terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan saya hari ini. Semoga diskusi tadi dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Dan semoga transportasi di Indonesia semakin aman dan produktif. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.